filter udara racing untuk Innova Rebound, Fortuner maupun Hilux, bensin maupun solar Halo Sobat Epikokratis, berjumpa kembali dengan saya, Salam Rebounders Indonesia Di video saya kali ini, saya akan mereview sebuah produk filter udara racing Teman-teman bisa lihat, filter udara yang saya akan pakai ini adalah filter udara racing dengan warna merah Biasanya kalau warna merah seperti ini, teman-teman sudah tahu, seperti APEC, warnanya merah Kalau Sakura itu warnanya hijau ya, tapi ini memang dosnya tanpa ada tulisan APEC ya Filter udara ini khusus untuk Innova Rebound ya, baik untuk yang bensin maupun yang solar ya bisa Terus untuk yang Fortuner juga bisa, yang baru ya, ataupun Hilux, itu sama ya, bentuknya seperti ini Ini memang sengaja saya beli untuk dapat meningkatkan atau membantu performa dari mobil Innova Rebound Bensin saya Ada tiga unsur ya, yang perlu teman-teman perhatikan, ini akan saya ingatkan lagi Satu adalah pengapian, dua adalah udara, ketiga adalah BBM BBM, udara maupun pengapian sudah pernah saya bahas Tetapi mobil saya ini sebelumnya menggunakan filter udara standar, tapi dengan merek yang lain, yaitu merek Sakura Pertanyaannya, apakah dengan menggunakan filter udara seperti ini, itu dapat meningkatkan performa mobil Itu memang sungguhan atau itu sugesti Di mobil Xenia saya, itu sudah saya gunakan merek APEC ya Dan memang ada peningkatan ya, walaupun tidak secara signifikan Tetapi udara yang masuk ke intake itu akan lebih loss ya Ketika pengapian sudah bagus, ketika BBM roundnya sesuai Dibantu dengan filter udara racing ini Maka tenaganya mobil itu akan lebih loss ya Ini saya akan replace ya, dengan menggunakan filter udara racing ini Enaknya apa sih menggunakan filter udara racing ini? Satu, ini bisa digunakan seumur hidup, asal tidak sobek Sobek tidak sobeknya ini tergantung dari perawatan yang bisa kita lakukan ya Yang pasti, filter udara ini kalau kotor hanya perlu dicuci Dengan menggunakan air sabun ya Banyak dengan menggunakan air sabun Tidak boleh disemprot angin pada waktu kondisi dia basah Takutnya dia akan sobek ya, kainnya ini akan sobek Dan kalau teman-teman lihat ya, ini rapi ya Dia rapi, tidak ada lubang yang sobek ya Dari belinya, oke rapi semua Kita akan lihat nanti apakah presisi ketika dipasang di filter boxnya ya Dan ini saya beli dengan harga sekitar Rp500.000 ya teman-teman ya Bahannya bagus ya Dari karetnya itu elastis ya Dia karetnya Dan ininya cahitannya juga rapi ya Teman-teman bisa memperhatikan lebih detail ya Ini dia rapi Kawatnya juga rapi Bahannya karet sampai belakang juga rapi ya Ini yang membedakan dengan yang Ini juga bukan standar bawaan OM ya Tapi ini sudah sakura Kalau ini kertas ya Teman-teman lihat ketinggiannya juga beda Ada perbedaan ketinggian Dan juga jarak dari filterisasi ini juga beda ya Kalau ini kan kelihatan tinggi Tapi sebetulnya hanya separuhnya saja Jadi dia akan semakin cepat ya Cuma kalau daerahnya berdebu sekali Saya sarankan jangan menggunakan filter udara racing ya Kalau berdebu sekali Tapi kalau wajar oke Tidak ada masalah menggunakan filter udara racing Jangan takut ya Tidak akan mempengaruhi mesin lah Kalau dalam masih kondisi wajar Yang penting pembersihannya rutin Dan yang berikutnya Apakah perlu diberikan oli Ada dua jenis filter ya Yang saya tahu yaitu Ketika pemasangan Tidak perlu diberikan oli Atau pelumas Yang kedua perlu diberikan pelumas Seperti Sakura Yang saya senang itu Ketika saya melakukan sesuatu itu Minim sekali untuk perawatan ya Jadi filter udara APEC Yang saya pasang disennya itu Saya tidak pernah kasih pelumas ya Dan tidak ada masalah Saya selalu rutin di bengkel resmi Servisnya tidak ada keluhan ya Atau informasi dari bengkelnya juga Mengenai kondisi mesin saya Tapi itu pilihan ya Bagi teman-teman yang mau memberikan pelumas pun Tidak ada masalah Untuk APEC ini diberikan pelumas Tidak ada masalah Tapi satu yang saran saya Ketika diberikan pelumas Jangan dilumasi terlalu banyak Lebih baik menggunakan spray ya Dikasihkan spray Olinya atau pelumasnya Dispray saja Jadi lebih tipis Pertanyaan yang juga sering timbul Apakah boros Dengan menggunakan filter udara racing Sebetulnya tidak menyebabkan Tambah boros ya Tetapi karena akselerasi itu lebih ringan Biasanya kaki kita itu Akan cenderung untuk Tergoda Lebih ngebut ya Maka itu akan dapat menimbulkan Memang Pemborosan Tetapi kalau kaki kita Disekolakan Ya aman ya Sebetulnya ya Ini saya coba Masukkan ya Saya coba Masukkan Kita akan lihat Lebih dekat Ini ya Saya sengaja tidak membuka Bautnya ini ya Langsung saja dimasukkan Bisa ya Cuma mungkin Bagi yang nonton Sedikit goyang ya Oke Tapi kalau teman-teman perhatikan Ini pas ya Pas Pas ya ini ya Bagus Jadi ini melekat Atau duduk Dengan pas sekali ya Jadi bagus Karetnya juga mengikuti Tidak lembek ya Tidak lembek Tapi elastis Ini pas banget Ya Jadi jangan khawatir Posisinya pas banget Teman-teman bisa lihat ya Keren ini ya Nanti saya akan coba ya Performanya di jalan ya Tetapi saya tidak bisa Membudikan secara data ya Misalnya kan dengan Dino Tapi saya tidak perlu Melakukan itu Teman-teman bisa percaya Bisa tidak Tetapi teorinya memang ada Dan saya pernah Membudikan secara waktu Di Xenia ya Jadi saya berdasarkan Akselerasi tanpa Filter udara racing Artinya filter standar Dan menggunakan filter udara racing Itu ada perbedaan Walaupun tidak Secara signifikan ya Oke demikian ya Video saya mengenai Replacement filter udara standar Dengan menggunakan filter udara racing ya Di Innova Rebound Ataupun bisa digunakan Di Fortuner Ataupun Hilux Ataupun bisa digunakan Di mobil semua ya Yang ingin Menambah performa Mobil Anda ya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like and comment Dan nantikan video Video saya selanjutnya See you next time Salam optimal Salam Rebounders Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.